Halo guys, pada video kali ini saya akan kasih tau tutorial bagaimana cara mencari channel di TV 43 TAG 59 59 dari Polytron jadi kita sudah di depan TV nya dan sebelumnya kita sudah cari channel nya dan sekarang kita cari channel nya ulang gimana caranya oke teman-teman langsung ke setelan saluran nah disini ada saluran lagi nah disini ada pemindahan saluran jadi jika teman-teman masih sudah ada channel bawah sebelumnya tinggal dipindahkan aja biar nambah lagi di channel nya jadi nanti kalau dipindahkan seperti ini nanti dia dapat berapa disini ada update dari channel oke kalau misalkan tidak ada update berarti dia sudah semua channel ini ini ada di dalam TV nya oke kita nol ya oke sekarang kita kalau misalkan mau cari channel lagi atau misalkan belum dapat sama sekali atau masih baru ya TV nya teman-teman tinggal masuk ke sini pemindahan saluran nah disini nanti ada kode post teman-teman harus masukkan kode post sesuai dengan kode area teman-teman nanti kalau misalkan nggak tahu nanti cari alamatnya di maps nah tekan maps nya nanti kode post nya ada disitu kita langsung oke saja nah disini ada nanti pencarian channel nah untuk pencarian channel ini ini biasanya nggak semua teman-teman ya ada yang 727 ada yang sudah 47 ini tergantung dari daerah masing-masing ya soalnya ini nggak semua sama untuk pencarian channel nya karena kekuatan untuk sinyal digital itu masih belum stabil semuanya nah kalau misalkan belum dapat sama sekali teman-teman harus periksa ke antenanya biasanya buat kendalanya di antena teman-teman jadi untuk arah antena yang analog sama yang digital itu berbeda ya jadi harus disesuaikan kalau nggak nanti download aplikasi pencarian channel digital di playstore nanti arahkan aktifkan GPS nya dan arahkan oke ini kita sudah dapat 28 nah biasanya itu ada yang 37 40 nanti dicair ulang lagi nah untuk menyambungkan wifi teman-teman tetap harus ke setelan lagi atau ke sebelah sini untuk menyambungkan wifi nah nanti disini hidupkan wifi nya nah nanti daftar nama-nama wifi nya ada di bawah sini disini juga bisa pakai kabelan ya jadi tinggal sambung aja kabelannya nah oke untuk menyambungkan tersebut ini ada remote nya disini ada remote nya kalau misalkan sudah tersambung ke remote biasanya dia warnanya jadi biru bukan merah jadi kalau misalkan belum tersambung biasanya dia warnanya merah jadi disini kita saya saya batalkan dulu penyambungannya oke sekarang disini kita tekan oke untuk menambahkan untuk menambahkan remote nya atau menyambungkan remote nya teman-teman langsung ke setelan remote aksesoris dibaling bawah remote aksesoris nah disini ada pencarian aksesoris nah teman-teman untuk yang tag yang 59 59 tipenya ini tombolnya seperti ini tapi kalau misalkan untuk yang tipe masih AG dia harus atau 59 53 dia tekan ini com sama ada yang disini ya nah sekarang kita tekan menu aja disini kita tekan tombol menu nya sampai 3 detik ini bagusnya harus dekat ke TV nya ya jangan jauh nah kalau misalkan lama seperti ini belum dapat sama sekali teman-teman harus kembali dulu ulang lagi nah langsung tekan dan tahan menu nya nah disini sudah tampil di atas ini ada politron smart TV remote tinggal di okein saja remote nya jangan menjauh dari TV nya dulu harus dekat dulu jadi dia menyambungkan nah ini disandingkan kalau misalkan lama seperti ini yang di atas ini teman-teman bisa tekan-tekan dulu ya biar agak ada koneknya ini masih menyandingkan kalau misalkan menyandingkan seperti ini agak lama teman-teman harus back aja baik aja atau misalkan kalau sudah dikasih tahu tidak dapat menyandingkan tekan ulang lagi aja untuk remote nya jangan jauh ya di TV nya ini masih menyandingkan nah kalau lama seperti ini teman-teman harus back lagi ini tidak akan jadi 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 harus tekan ulang lagi tahan sampai 3 detik nanti akan tampil di atas ini tapi warnanya sudah biru ya warnanya sudah biru kita ah ini sudah tersambung ini sudah tersambung untuk remote nya jadi warnanya jadi merah lagi ya berarti ini kita harus batalkan lagi penyembungannya ini masih merah tapi disini sudah tersambung harus kita batalkan lagi penyembungannya kalau misalkan masih merah ini kalau misalkan masih merah ini nggak bagus teman-temannya ini nggak cocok jadi nanti voicenya nggak jalan nah ini oke menyandingkan nah nanti si remote nya ini ketip-ketipnya nah ini kalau sudah berubah jadi biru ini sudah tersanding nah teman-teman baru bisa pakai namanya google voice nya buka youtube nah disini sudah ada buat buka youtube jadi google voice nya baru aktif kalau misalkan sudah tersambung ke remote nya oke untuk aplikasi yang lainnya nanti teman-teman bisa download disini di playstore harus login dulu ya disini nanti nyampeinnya disini teman-teman tinggal login saja masuk ke depan oke kalau misalkan mode retail nya terhubung atau ternyala teman-teman tinggal masuk ke preferensi perangkat disini ada namanya mode retail nah nanti pastikan ini sudah non aktif atau tulisannya ya kalau misalkan aktif nanti banner-banner kadang ada banner toko disini terus ini ya oke kita aktifkan saja oke demikian teman-teman kalau misalkan untuk tv nya dia ada mula tv nya kalau tolong juga mula tv nya lagi ada bermasalah tapi harus dicoba-coba terus teman-teman ya disini sudah ada dolby audio dia suaranya sudah dolby dan garansi panel 5 tahun oke buat teman-teman yang lagi cari barangnya nanti link barangnya saya taruh di deskripsi teman-teman bisa langsung ke komentar juga kalau misalkan ada yang belum paham mengenai tv ini oke untuk frame nya juga tipis banget yang terbarunya dan nanti ada speaker tower nya ya oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe bye-bye